Jadi, ingat mati itu justru dengan cara mencintai Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggut ketemu Allah SWT Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain Itu juga fa'inah, sodakotun, minkah, ala napsik, itu ya bagian dari sedekah kami Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif pofik Secara ilmu medis, tidak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain Nah, ini itu juga ibadah Saya akan cerita versi Kiai, kalau versi medis Anda lebih tahu Kalau versi Kiai itu, kematian itu dianggap hal yang... Sebetulnya ada versi Kiai, semua orang tahu lah pasti mati itu Cuma inginnya mati itu kan macam-macam Inginnya ya setelah kaya, setelah mapan Terus menangi anaknya mapan, tujuhnya mapan Terus itu pun sebetulnya tidak siap mati juga Tapi ya tetap mati Saya akan cerita yang lucu-lucu ya, supaya tidak tegang menghadapi kematian Dulu itu, kroni itu ya sudah ada Jadi Nabi itu ya punya kroni, hanya pejabat Nabi itu punya kroni Nabi Suleiman itu bisa terbang Ya mulai dulu manfaatkan angin Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin Pakai rem angin, mulai dulu angin itu luar biasa Nah itu teman dekatnya Nabi Suleiman itu ya Ya agak-agak sopan, bilang gini Itu Pak Nabi itu kalau nanti ada Malekat Israel Saya pinjem anginnya, supaya tidak bisa ngejar saya Jadi mulai dulu, tidak hanya pejabat Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana Suatu saat Malekat Israel disuruh nyabut Orang misalnya namanya siapa Nanti saya sebut ada yang tempatan sama Nanti tersinggung, misalnya siapa Yang jelas namanya ada Agus dan Bambang Karena Basa Arab Orang ini cabut di India Nabi Suleiman kira-kira ya di Palestine Si orang ini ternyata Di dekat Nabi Suleiman Nah kata Nabi itu Nabi itu kan orang hebat Sehingga Malekat ya kadang silaturahim Kepara Nabi Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim Kepara Nabi Silaturahim yang paling tidak disukai Ya silaturahimnya na Malekat Israel Datang ke Nabi Suleiman Sebenarnya niatnya silaturahim Ternyata ketemu orang itu Kewaget Malekat Aduh ini gimana Kok saya disuruh nyabut di India Orangnya di Palestine Nabi Suleiman kira-kira di kawasan Palestine Di wilayah yang katanya Israel Kaget Malekat ini katanya disuruh Nyabut di India kok Ada disini Nah si Kroni ini Si orang yang itu Melihat Malekat Israel Entah kenapa kok dia bisa melihat Mungkin punya kekuatan tertentu Karena dekat Nabi Waget ya Malekat melihat dia Karena Janggal ya Disuruh nyabut di India Orangnya di Palestine Nah si orang ini melihat Malekat Juga takut Malekat itu punya hawa yang luar biasa Akhirnya Bilang ke Nabi Suleiman Ya Nabi Allah Tolong Pinjemin saya angin Untuk saat ini juga Saya bisa terbang ke India Dipinjemin sama Nabi Suleiman Akhirnya Orang itu sampai ke India Terus Malekat senyum Seneng dia Wah ini sesuai protokol Karena Andai kan orang itu tetap disitu Malah Malekat gak berani ngambil Karena Prosedurnya harus ngambil di India Jadi andai kan dia tetap Diam disitu Sebenarnya malah gak masalah Karena Gak sesuai apa Panduan Panduannya harus di Karena dia terbang di India Malekat itu nyusul Terus diambil Karena Sesuai apa Saya akan memang dipesanin Untuk memperkuat Apa ya Nake Teman-teman Semuanya lah Pasen Tapi saya cerita Dimulai dari yang seperti ini Ini saya sengaja Karena memang Ya hidup itu seperti inilah Pasti kita semua Akan ngalami kematian Cuma Pinginnya kita ya Hidup itu ya sehat Terus kalau mati Itu ya gak punya utang Karena berat nanti Saya gak tahu Oke nya itu Kalau utang pribadi Itu hisapnya berat Kalau utangnya lembaga itu Gimana ya Dihitung Salahnya direkturnya Apa dihitung Salah karyawan yang minta naik Apa Gaji Saya gak tahu Kayak utangnya Indonesia Itu yang disalahkan itu Menterinya Apa presidennya Apa yang selalu mengajukan Gaji 13 Karena di kitab Yang dibicarakan Yang dibicarakan Utang-utang apa Nah singkat cerita itu Kalau Ngadepin kematian Atau Sebenarnya Ngadepin kehidupan juga Saya bicara ilmu Yagi Misalnya Si A Itu sebenarnya Sudah ditulis Dia mati Karena kecelakaan Yang satu Ditulis Mati Karena sepuh Karena tua Yang satu Mati Karena tersedak Yang satu mati Karena ngelindur Mungkin yang satu Mati karena tenggelam Manusia ketika di dunia itu Dianggap tidur Tidur itu Dengan tanda kutip Itu bodoh Bodoh itu gak tahu Nanti setelah kamu Mati itu pinter Tapi ketika anda pinter Sudah meninggal Sudah gak bisa memperbaiki Kesalahan-kesalahan kita Nah disini Saya ingin mengingatkan Apapun kondisi kita Yang jelas itu ingat Selalu kepada Allah Caranya ingat Gimana Kata Nabi Kamu bayangkan musibah Yang lebih ekstrim Kamu akan tahu Yang kamu alami itu Ahwan wa esar Yang kamu alami itu Ringan sekali Ringan Seringan Saya beri contoh ya Kalau anda belajar Misalnya orang ahli meteor Ahli Apal Ahli perbintangan Ketakutannya Pasti benda langit ini Jatuh Kemudian Menimpa bumi Nah ketakutan yang Menjadikan kematian Ya banyak Kalau baru tsunami aja Ya orang takutnya Ke tsunami Nanti kalau Ada kematian gempa Ya takutnya gempa Kalau temanya Covid ya takutnya Covid Terus kalau ada tetangga Mati karena ngelindur Ya baru gue gernak Turu hati-hati Ngomong mati Melindur Ya masalahnya kan Kita gak tahu Gak tahunya itu Ya tadi Takutnya Covid Ternyata catatannya itu Mati Kecelakaan Takutnya kecelakaan Ternyata matinya itu Ngindur Kan kita gak pernah tahu Dari gak pernah tahu itu Kemudian Agama datang Dengan anjuran Sudahlah kamu tawakal Bahwa semua Urusan kamu Di tangan Allah SWT Ibadah kita Sholat kita Hidup kita Mati kita Semua di tangan Allah SWT Sehingga dengan berpikir Begini ini Melihat Covid Itu ya kayak Melihat potensi Kematian yang lain Kayak karena gempa Likwifaksi Kecelakaan Karena ngelindur Karena Macem-macem Kenapa saya membuat Apa Atau Menyarankan Supaya orang berpikir Demikian Supaya bersyukur Bahwa kita ini Dihimpit Di sekelilingi Penyebab kematian Tadi Kalau kita ahli meteorologi Mungkin takutnya itu Astroid jatuh Terus kemudian Meteor jatuh Yang gak habis Digasak oleh sistem Malam Terus Macem-macem Yang ahli gempa Juga takutnya gempa Yang ahli tsunami Takutnya Tsunami Yang ahli sosial Takutnya Indonesia Kios Kemudian saling apa Bunuh Saling apa Dan sebagainya Dan sebagainya Nah dengan keadaan Seperti ini Kita ini baik sekali Bukan sekedar Baik Baik sekali Kita gak ngalami Kios sosial Kita gak ngalami Likuifaksi Kita gak ngalami Benturan Benda langit Di bumi kita Karena itu Sekali terjadi Bukan satu dua lagi Tapi Habis seluruh Indonesia Mungkin seluruh dunia Nah disini Cara Allah Membuat kita Selalu bersyukur Bahwa hal-hal itu Tidak terjadi Jadi ada sebuah ayat Yang Allah selalu Ngingatkan Kamu Boleh sekali-kali Berpikir Bumi ini justru Potensinya itu Likuifaksi Potensinya itu Hancur Karena dibawah itu Ada magma Ada Apa Minyak Ada macem-macem Ini kan dibawah ini Kan ngerongkong Cora Jawa itu Karena diambilin terus Tapi Diambil Ya ini Ya ono Masih bisa Dipakai Belum sistem Bumi sendiri Bumi sendiri Itu berubah Lempengan-lempengan Setiap saat itu Potensinya geser Sekali geser Jadi gempai Terus belum Benda langit Yang potensinya Juga jatuh Sekali jatuh Ya habis Jadi yang Kita ini Dikepung sekian Potensi yang Bisa menghenturkan kita Tapi nyatanya Mulai Nabi Atam Sampai sekarang Ada kehidupan Ada khayal Sing Jokowi Benbayurabi Mungkin Tapi yang jelas itu Wong dikepung kematian Koyok khayalnya Masih Tinggi Tapi ini saya cerita Supaya orang Indonesia Itu ngerti Bahwa Yang ngepung kita itu Tidak hanya Tidak ada Sebab kematian Bisa mati-matian Tapi kesimpulannya Tetap saja Namanya Mati Islam itu Mengajarkan Kamu harus banyak Ingat mati Tapi uniknya Islam itu Menyuruh ingat mati Itu disuruh Justru semangat hidup Karena kita butuh Bekal Jadi kalau kamu Ingat mati Itu jangan terus Loyo Terus nunggu Tidak mati Itu tidak Malah disuruh Semangat Nah tenaga medis Semangat mengobati pasien Yang pasien juga Semangat Apa Men-support dirinya Supaya punya keberanian hidup Orang Jawa Nunggu ini anak Nunggu ini putu Kalau saya Sebagai kiai Nunggu ini santri Nunggu ini umat Jadi ingat mati Itu justru dengan Cara mencintai Karena hidup ini Adalah Bekal kita Untuk sang Ketemu Allah Kalau tidak bisa Berbuat baik Sama orang lain Yang penting Tidak mengganggu orang Itu juga Bagian dari Sedekah Taruh saja Misalnya Kalau secara ilmu medis Misalnya kita ini Dinyatakan positif Secara ilmu medis Tidak boleh ketemu Orang lain Terus kamu diisolasi Kamu niatin Ketika diisolasi itu Tidak menularkan Bahaya kepada orang Nah ini itu juga Ibadah Jadi ibadah itu Gampang sekali Mudah sekali Karena agama ini Yuridu Bikumul Yusro Walah Yuridu Bikumul Agama ini mudah Bukan Sini